Halo Sobat Tanturan, kembali lagi di channel saya, Tanturan Bekaran Kali ini di hadapan kita semua ada air mancur ya Kalau di air mancur seperti ini, biasanya saya akan melakukan aplikasi lagi ya Tentu saja tentang aplikasi Jakaba Kira-kira untuk aplikasi apa Jakaba kali ini, kita simak bersama-sama ya Kita siapkan dulu ember yang berisi air ya, kurang lebih ember kapasitas 20 liter Lalu saya gunakan ini ya, Jakabahnya kurang lebih 3 liter Jadinya total kan 20 liter, berarti 17 dibanding 3, kurang lebih seperti itu Intinya lebih banyak Jakabah yang saya gunakan ya, daripada aplikasi-aplikasi yang sebelum-sebelumnya Kenapa kok saya berikan lebih banyak? Karena ini saya akan melakukan pindah tanam Kok pindah tanam menggunakan air yang cukup banyak ya? Ya, nanti kita lihat saja, kira-kira saya akan melakukan pindah tanam untuk apa ya Ini saya tunggu dulu sampai benar-benar penuh Ya, sudah penuh ya, segitu Ini saatnya kita pindahkan ke lahan ya Kenapa kok saya melakukan seperti ini? Biar tahu ya, jarak antara lahan saya itu cukup lumayan ya Kalau dari sini, saya setiap hari, bukan setiap hari, hampir dua hari sekali ya saya melakukan seperti ini Kenapa kok saya repot-repot? Ya, demi tanaman saya lebih bagus lagi ya Nah, itu sudah saya siapkan lubang Dan di sana ada pisang ya Itu adalah bibit dari pisang tanduk Dan di sebelah sana juga ada Ada dua Jadi, kali ini saya akan melakukan percobaan untuk menanam pisang tanduk dengan aplikasi Air Jackabay ya Kira-kira nanti seperti apa tanaman pisang itu apakah bisa bertahan atau tidak Untuk lubang saya seadanya saja ya Ini merupakan bukan lubang yang standar untuk pisang Tetapi, ini saya dapat pesan ya Katanya itu menanamnya harus yang tinggi Kok yang tinggi? Yang dalam maksudnya Kenapa kok yang dalam? Karena bonggol pisang ini katanya itu mudah sekali Gitu ya Mudah sekali keluar ke permukaan tanah Makanya harus tinggi Ini coba saya cari posisi yang bagus ya Kenapa kok ini saya pindahkan? Karena itu saya melihat ada tunas ya Itu ya Calon tunas baru Makanya ini saya usahakan cari tempat yang bagus Karena di sini kan ada ini ya Ada beberapa tanaman Ini coba saya letakkan dulu kameranya Kalau saya langsung aplikasikan airnya ya Saya ambil kan Saya biasanya Saya itu dulu Sejak kecil itu saya Selalu sering sekali ya Membantu nenek saya melakukan penanaman pohon pisang Inilah yang saya lakukan dulu itu seperti ini Bedanya kalau dulu saya tidak menggunakan Air Jackabay Kalau sekarang saya menggunakan Air Jackabay Harus direndam dulu seperti ini ya Di sekitaran dari aplikasi Di sekitaran tanaman yang sudah kita buat lubang Itu harus kita siram dulu Dan kita tunggu sejenak Tunggu sejenak Kira-kira biar airnya bisa Berada di sekitar Dari bonggol pisang yang tadi ya Ini tidak akan membuat bonggol pisang itu busuk Karena ini sudah saya lakukan dulu Sejak kecil seperti ini Ketika saya membantu nenek saya Melakukan penanam pisang Kalau sudah tinggal kita masukkan saja Dan tanah-tanahnya Semoga bisa bertahan ya Karena sekarang di daerah saya itu Sudah mau memasuki musim kemarau Jadi semoga saja nanti bisa bertahan Dan ini merupakan koleksi baru ya Untuk tanaman pisang Karena tanaman pisang tanduk itu Kebetulan belum ada di daerah Bekarangan ini Semoga bisa bertahan untuk ke depannya Mudah sekali seperti ini Nah ini kalau standar yang benar Untuk penanam pisang itu harus diberikan Lubang Bukan lubang sih Persegi ya Persegi atau kotakan itu Dan tidak boleh tertutup sampai rapat ya Tujuannya adalah Biar nanti kalau hujan mulai turun Itu dapat mengenang di sekitaran batang pisang itu Atau di sekitaran bonggol pisang Nah untuk yang pertama sudah selesai Ini tidak perlu saya konser kembali Karena tadi sudah separuh lebih ya Sekarang tinggal ke sebelah sana Di sana juga sudah saya buatkan lubang ya Biar mempercepat durasi video ini Karena kalau saya buatkan Mulai dari awal lubangnya itu terlalu lama ya Di sini masih ada peranatannya Ini sudah saya kira-kira sudah pas ya Dengan apa yang diperintahkan Yaitu saya usahakan yang dalam menanam ya Nah ini kondisinya seperti ini Ini semoga bisa bertahan ya Karena sudah mulai tumbuh daun yang sangat bagus sekali Walaupun besaran dari batang pisangnya itu Kalau bagi saya masih kurang ya Karena saya itu terbiasa dengan batang pisang yang besar-besar Di pekaran yang dahulu ya Yang dulu saya bantu nenek saya Nah ini langsung kita siram Ini kok lebih cepat ya Lebih cepat terserap ya Mungkin ini berongga-rongga bagian tanahnya Sudah mulai habis Makanya langsung buru-buru saja Saya tabur tanah sisa dari tadi ya lubang Saya menggunakan alat Kalau yang tadi saya tidak menggunakan alat Ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama ya Karena tekstur tanahnya ya agak berbeda Yaitu tanah yang berlempung Tapi bukan lempung yang cukup keras ya Tapi ya tetap masih lengket Yang jelas juga berbeda juga dengan lempung Yang biasa dibuat batu bata, gentang itu ya Itu agak berbeda Tinggal seperti ini Sudah selesai Nanti mungkin akan saya tambahin lagi penyiraman dengan air jakabat Tetapi saya kira tidak saya buatkan video lagi ya Kalau sudah tinggal kita tekan-tekan seperti ini Maksudnya adalah biar tanahnya itu padat ya Biar pohon pisangnya bisa berdiri tegak Seperti itu Sudah bagus sekali ya Semoga bisa bertahan Nah ini ada apa ini Kita buang Ada siput ya tadi Siput itu termasuk hama pengganggu tanaman Jadi silahkan disingkirkan Dibersihkan ya Ini hasilnya seperti ini Sangat mudah sekali untuk menanam pisang itu Sekarang kembali ke saran tadi itu Saya kesusahan ya untuk Membersihkan dari Tanah-tanah yang belum ini Belum semuanya tertutup ya Untuk di batang pisang yang ini Makanya saya gunakan cetok Untuk membantu saya Memperbaiki kontur tanah ini Kalau sudah dirasa cukup Tinggal kita nanti injak-injak lagi Agar hasilnya lebih maksimal Dan semoga tanaman atau pohon pisang ini Bisa berdiri tegak Harapan saya sih bisa beradaptasi ya Walaupun masih membutuhkan waktu lama Sampai pohon pisang ini dapat berbuah Itulah hasilnya seperti itu Nah ini juga cukup bagus ya Sudah cukup tinggi ya Kurang lebih setingginya 1 meter Oke nanti akan saya berikan Perkembangan lagi Kalau sudah ada perkembangan terbaru Untuk video kali ini Saya kira cukup Jaya hari Salam tanturan Tanturan subur Betani makmur Betani makmur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!